Intro Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala Di video kali ini, kita akan bahas tentang 5 saham konsumer terbaik versi Kanala ID Jadi buat teman-teman yang penasaran, apa sih saham konsumer terbaik menurut Kanala Akan kita bahas di video kali ini Ini bisa jadi referensi untuk teman-teman yang mau koleksi saham konsumer goods Saham-saham yang kita bahas di video kali ini adalah saham-saham yang punya growth laba bersih yang bagus Dan sampai saat ini, itu laba bersihnya naik terus Nah, untuk teman-teman yang membutuhkan dan mau ikut private mentoring investasi saham bersama Kanala Bisa klik link di deskripsi ya Bisa belajar langsung investasi saham bersama founder Kanala ID Mulai saat ini, Kanala membuka kelas online membaca dan analisis laporan keuangan Jadi kelas ini ditujukan untuk semua investor yang mau belajar baca laporan keuangan secara detail dan menyeluruh Dan ini berbagai manfaat yang akan didapat Kalau teman-teman tertarik untuk mengikuti, bisa klik link di deskripsi Ataupun akses langsung di website Kanala ID ya Untuk kelas membaca laporan keuangan ini Nah, daya tarik dari saham consumer itu adalah Mereka bisa menjadi sebuah saham yang dinamakan dengan defensive stock Yaitu saham-saham yang bisa memprovide konsisten dividen Dan mereka punya kinerja yang stabil Terlepas dari apa kondisi yang terjadi di perekonomian Saham-saham defensive ini biasanya identik dengan saham consumer goods Ini seperti misalkan kalau kita lihat dari laporan keuangan dari KLB Pharma Itu terlihat bahwa mereka bisa mencatatkan kinerja yang stabil dari tahun ke tahun Bahkan revenue-nya masih terus meningkat Jadi, ini di daya tarik dengan consumer goods Mereka punya kinerja yang stabil dan bisa menghasilkan dividen yang stabil juga Lantas, apa aja sahamnya? Yang pertama ada saham ICBP Indofood CBP ini menurutkan salah satu saham consumer yang layak atau menarik untuk di koleksi Sebenarnya, kenapa? Karena selain mereka menjadi penguasa consumer goods di Indonesia Mereka juga punya track record yang cukup lumayan dan sudah dikenal Listing sejak tahun 2010 Indofood CBP ini Mayoritas sahamnya dipegang oleh PT Indofood Sukses Makmur Yang mana sekitar 80,53% itu dimiliki oleh Indofood Sukses Makmur Nah, ini gambarannya nih Ending persiar kalau kita lihat dari 2015 sampai 2020 Itu masih konsisten terus bertumbuh Artinya, terjadi kenaikan laba bersih yang konsisten dari tahun ke tahun Bahkan ketika terjadi pandemi dan resesi pun di 2020 Ending persiarnya atau laba bersihnya juga diperkilakan masih akan terus naik Jadi, ini satu kekuatan yang bagus dari Indofood CBP Di sini kita bisa lihat income statementnya sejak 2010 sampai 2019 Itu revenue-nya tumbuh dengan angka yang bagus Dan juga net profit-nya masih terus bertumbuh Hanya saja memang kalau kita perhatikan di 2020 Terjadi lonjakan utang yang cukup tinggi dari ICBP ini Kenapa? Karena terjadi akuisisi Pinehill Salah satu bisnis yang diakuisisi oleh ICBP Yang mana itu dibiayai dengan utang Yang mengakibatkan utang perusahaan ICBP ini menjadi naik sangat signifikan Dibanding periode sebelumnya Nah, kalau kita lihat dari rasio profitabilitas Sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir Itu gross margin dari ICBP ini meningkat Dan juga net profit margin-nya masih cukup terjaga sebenarnya Jadi, itu juga bisa menjadi pertimbangan terkait fundamental ICBP ini Nah, ini gambarannya Mereka juga rutin bagi dividen setiap tahun Yang teman-teman bisa cek Mereka selalu bagi dividen setiap tahun Sehingga ada dividen juga yang bisa kita harapkan dari investasi di saham ICBP ini Untuk jadwal pembayaran dividen itu Biasanya mereka lakukan di antara bulan Juli sampai bulan Agustus Kalau kita perhatikan di situ ya Ini gambaran tadinya link per share-nya Mereka punya P.O. ratio dividen yang konsisten juga Setiap tahun itu di sekitar 49% Dan mudah-mudahan ke depannya Track record dividen ini bisa terus dipertahankan Kalau kita hitung estimasi growth EPS-nya Sejak 2015 sampai 2020 Itu diperkirakan bisa mencapai 9,9% Artinya setiap tahun laba bersih ICBP ini tumbuh secara rata-rata itu 9,9% Termasuk cukup baik untuk sektor konsumer di Indonesia sebenarnya Yang kedua ada saham Sido atau Sido Muncul Ini langsung saja kita lihat dari data link per share Terlihat bahwa sejak 2015 sampai 2020 itu laba bersihnya sudah double Jadi dia punya kinerja dan pertumbuhan yang bagus Oleh karena itu Sido Muncul kanal anggap sebagai salah satu saham konsumer terbaik di Indonesia saat ini Yang mana kalau kita hitung CAGR dari EPS-nya dari 2015 sampai 2020 Itu bisa mencapai pertumbuhan 12,8% setiap tahun secara rata-rata Jadi secara growth luar biasa untuk Sido Muncul ini Nah Sido Muncul ini termasuk salah satu saham yang kanalah koleksi Pernah kanalah bahas di video ini Link videonya ada di deskripsi Di situ kita jelaskan alasan-alasan kenapa kita koleksi saham Sido Muncul Dan tentunya kanalah menganggap saham ini salah satu saham konsumer terbaik di Indonesia saat ini Kita juga sudah pernah bedah laporan keuangan Sido Muncul untuk tahun 2020 Bisa cek videonya yang ini Linknya juga ada di deskripsi Di situ kita bedah keuangannya Sido Muncul Yang ketiga ada saham Ultrajaya ULTJ Produsen dari Ultramilk Yang juga termasuk produknya cukup dikenal di Indonesia Ultrajaya ini salah satu konsumer yang menarik menurut kanalah Karena mereka punya pertumbuhan laba bersih yang cukup bagus Sebelumnya kita lihat dulu nih Perusahaan ini sudah listing sejak tahun 1990 Dan ini komposisi pemegang sahamnya Jadi track recordnya juga sudah cukup panjang di bursa efek Teman-teman bisa telusuri dan belajari juga Nah ini gambaran earning per sharenya Di tahun 2015 earning per sharenya itu masih sekitar 45 rupiah untuk EPSnya Namun di tahun 2019 itu sudah mencapai 89 dan di 2020 mungkin EPSnya juga masih akan terus naik Sehingga ada pertumbuhan net profit di sana Nah ini kita perhatikan sejak 2020 bagus sekali sebenarnya pertumbuhan revenue dan net profit Terutama kalau kita lihat sejak 2019 itu net profitnya naik cukup signifikan di situ Dari segi balance sheet juga tingkat utangnya masih cukup terjaga Dan ekuitasnya juga masih terus bertumbuh di sini Dari sisi rasio profitabilitas juga gross marginnya yang cukup tinggi Diikuti dengan pertumbuhan operating dan juga net profit margin yang terjadi di tahun 2019 Teman-teman bisa cek Ini gambaran lengkap dari net profit margin Memang belum mencapai 20% Tapi di 2020 mungkin diperkirakan bisa mencapai 20% Jadi kita bisa tunggu nanti release laporan keuangan terbaru dari WLTJ ini Untuk return on equity juga mengalami perbaikan dalam beberapa tahun terakhir Dan ini bisa menjadi satu modal yang bagus untuk saham WLTJ ini Tapi memang satu kekurangan dari saham WLTJ adalah Dividend payout ratio-nya yang kecil sekali kalau kita lihat di sini Mereka payout ratio-nya bahkan di bawah 20% ya Untuk beberapa tahun terakhir Atau sekitar 20% itu di tahun 2018 Namun karena payout-nya cukup kecil Maka yield dividend yang dihasilkan dari ultrajaya juga cukup kecil Untuk investor yang memang mencari dividend Mungkin saham ini kurang menarik Nah kalau kita hitung estimasi CAGR EPS-nya dari 2015 sampai 2020 Kalau EPS-nya benar-benar 2020 itu bisa jadi 112 Itu CAGR-nya bisa 16,4% Walaupun ini angka estimasi ya Karena kita harus tunggu nanti EPS untuk keluan buku 2020 Jadi pertumbuhan yang cukup bagus sebenarnya di sini Ini gambarannya kalau pakai data dividend 2019 Itu yield-nya hanya 0,7% dibanding harga saham Walaupun secara price ratio itu 13,5 nih Ini cukup menarik sebenarnya untuk sektor consumer Dan bahkan mungkin bisa digolongkan sebagai Sama under value nih untuk sektor consumer Jadi bisa dipertimbangkan juga nih untuk teman-teman yang memang terlarik sama sektor consumer Dari segi likuiditas teman-teman bisa cek juga di sini Cash ratio-nya cukup bagus Debt equity ratio-nya juga masih cukup aman Sampai periode September 2020 Jadi ini bisa dicermati juga untuk gambaran kinerja dari Ultra Jaya Ada saham Mayora Indah nih dengan kode saham EMYOR Ini adalah salah satu consumer goods yang terbesar juga di Indonesia Dan produk-produknya sudah sangat kita kenal Seperti biskuit Roma, kemudian juga bank-bank, kopiko, kopitora bika Tentunya ini punya merek-merek yang bagus dan sudah melekat di masyarakat Dan perusahaan ini sudah listing sejak tahun 1990 Kalau teman-teman lihat di sini ya Dan ini komposisi pemegang saham dari Mayora ini Untuk yang suka sektor consumer Mayora ini sebenarnya layak untuk dimasukkan watch list Karena mereka juga punya pertumbuhan laba bersih yang bagus Bisa teman-teman lihat dari earning price share-nya Beberapa gambaran dari merek yang dimiliki oleh Mayora ini Merek-merek yang sudah sangat dikenal Dan dengan mudah kita temui di sekitar kita mereknya Nah ini gambaran untuk revenue dan net profit-nya Kalau diperhatikan itu revenue-nya naik sangat luar biasa Dalam beruntang waktu 10 tahun terakhir Sehingga tidak heran perusahaan juga bertumbuh dalam level yang cukup bagus Dan walaupun net profit margin-nya juga tidak terlalu tinggi Namun masih tercatat ada kenaikan laba bersih dari waktu ke waktu Demikian juga ekuitasnya masih bisa konsisten terus naik Artinya nilai perusahaan juga terus meningkat dari waktu ke waktu Nah bagaimana dengan valuasi? Kalau kita perhatikan valuasi memang ketika video ini dibuat Valuasinya cukup tinggi yaitu pricing ratio-nya bisa mencapai 30 kali Secara BBV dia juga cukup tinggi yaitu 5,9 kali Namun pertimbangan utama karena lama masukkan saham Mayora di dalam video kali ini Tadi dari pertumbuhan laba bersih dan juga revenue-nya masih terus naik Sehingga kita lihat dari sisi growth-nya yang menjadi kekuatan dari saham Mayora ini Teman-teman juga bisa cek dari segi debt equity ratio itu 77% Namun mereka juga punya cash ratio yang bagus kalau dilihat disitu tadi Nah yang kelima ada saham KLBF atau KLB Pharma Dia satu lotnya itu sekitar 150 ribuan Teman-teman bisa cek disini Walaupun beberapa tahun terakhir harga sahamnya itu termasuk sideways Karena tidak terjadi pertumbuhan yang tinggi juga di harga saham Mereka salah satu penguasa consumer goods juga Terutama untuk sektor yang berkait dengan farmasi Dan ini gambaran dari produk-produk dari KLB Pharma ini Produk-produk yang sangat kita kenal juga Dan lini produknya juga cukup luas dan banyak Sehingga KLB Pharma ini termasuk salah satu saham andalan lah di sektor consumer Nah ini gambaran earning per share-nya Itu masih terus meningkat Walaupun beberapa tahun terakhir Kenaikan earning per share atau laba bersihnya itu cukup tipis sebenarnya dari tahun ke tahun Dari segi payout ratio dividend juga cukup lumayan sebenarnya Dan ini gambaran income statement-nya Kalau kita lihat dalam periode panjang Sebenarnya revenue-nya terus naik disini Diikuti juga dengan net profit yang masih naik Walaupun cukup tipis dalam beberapa tahun terakhir kenaikannya Tapi kalau diperhatikan balance sheet-nya Terutama dari sisi ekuitas Itu konsisten terus naik dari tahun ke tahun Sebenarnya ini ciri dari perusahaan yang bagus dan bertumbuh juga Tapi memang dalam beberapa tahun terakhir Laju growth-nya agak lebih lambat nih Dibanding historinya yang dulu gitu Nah ini untuk kita lihat Rasio profitabilitas Gross margin-nya ternyata cukup tinggi Tapi memang untuk net profit margin itu Sekitar 12%-an kalau diperhatikan Sampai dengan periode September 2020 Jadi itu jadi satu hal yang dicermati juga oleh investor Ini untuk histori dividen Setiap tahun juga rutin bagi dividen Sehingga ada yang bisa kita andalkan Dan yang menarik adalah Tahun 2020 lalu Kalbe Farma ini ternyata membagikan Dividend interim Yang bisa menjadi satu hal yang menarik Untuk kita tunggu ke depannya Dari segi valuasi Pricing ratio-nya cukup tinggi Mencapai 27 kali Dan PBV-nya itu 4,3 kali Jadi memang rata-rata saham konsumer ini Punya valuasi yang cukup tinggi atau mahal sebenarnya Ini gambaran ending persiapnya Bisa kita cek lagi Dan kalau kita estimasikan CAGR-nya dari 2015 sampai 2020 Itu bisa mencapai sekitar 5,1%-an Artinya secara rata-rata Laba bersihnya tumbuh dalam level itu setiap tahunnya Masih kalah sebenarnya dari beberapa emiten tadi Namun melihat growth yang terjadi Dan masih terus terjadi Kalbe Farma kita masukkan di dalam video kali ini Mungkin ada yang bertanya Mana nih saham seperti Unilever Atau HMSP Atau yang lainnya Kenapa nggak kita bahas di video kali ini Seperti yang sudah kena mention Faktor utama dalam menyusun list di video ini adalah Growth laba bersih Dan kalau kita cek Memang seperti Unilever Sampurna Itu laba bersihnya turun Dalam periode 2020 lalu ya Dan kalau kita lihat juga Pertumbuhan laba bersih mereka Kurang oke sebenarnya Untuk beberapa tahun terakhir Jadi Yang kita bahas di video kali ini adalah Yang pertumbuhan laba bersihnya bagus Terutama dalam jangka panjang Dan kenapa ini penting? Karena dalam jangka panjang Kenaikan laba bersih inilah Yang akan menjadi penentu harga saham ke depannya Untuk investasi long term Apalagi yang injured capital gain Kanalah selalu fokus pada growth Khususnya growth laba bersih Yang terjadi dalam periode yang panjang Nah mungkin saham-saham yang belum dibahas di video kali ini Bisa jadi terlewat Atau memang Growth laba bersihnya Masih kalah dibandingkan Mbitan yang kita bahas di video kali ini Terlepas dari itu Video ini bukanlah rekomendasi jual atau beli Selalu riset mandiri Sebelum membuat keputusan investasi Nah untuk teman-teman yang mau gabung Membership Kanalah ID Bisa belajar langsung bersama Kanalah Dan juga konsultasi bersama Kanalah ID Bisa klik link di deskripsi ya Untuk join Membership Kanalah ID Untuk teman-teman yang butuh referensi Saham-saham konsumer bagus lain Bisa tonton video kali ini Di video ini kita bahas tentang 9 saham konsumer hebat Dividendnya Bagus dan menarik Sekian dan semoga bermanfaat Sampai jumpa di video-video lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.